auch oke teman-teman so di video kita kali ini kita masih main Sh трilagi teman-temannya karena ada 1B6 baru lagi yang baru keluar nih ya jadi sekarang STD itu kalau update dia nggak langsung semua keluar kayak dulu cuy kalau dulu itu kan dia langsung dikeluarin semua dalam banner tuh ya sekarang enggak jadi kita mesti kadang-kadang nunggu nunggu se-2 hari tiga hari itu kan baru tiba-tiba muncul gitu kayak si Megumin kali ini temen-temennya jadi kita akan pakai Megumin nah ini dia Meguminnya kalau kalian mau lihat nih ini gue pinjem akunnya si Anan ya temen-temen ya dan sebenernya gue udah punya juga gue udah punya gue punya tapi gue belum evolve ya dia kalau kalau kalian mau lihat dia bisa di evolve ya dari B5 nya ya tapi butuhnya susah banget Pak ya ini 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 dapet dari yang map baru temen-temen dan gue belum sampai ke situ dan susah nggak bohong itu susah ya jadi ya Arno mungkin gua 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 ngecoba dapetin secepat mungkin sih pasti sih karena nih salah satu yang bagus juga temen-temen ya mungkin meta Arno ntar kita lihat aja temen-temen ya Oh ya kalian bisa kalian lihat ini dia B6-nya kayak gini dia pakai bajunya ya udah pakai baju Megumin pada umumnya temen-temen ya dengan matanya yang menyala-nyala tuh gila nih keren sih sumpah keren banget B6-nya anjir ini salah satu B6 paling keren Pak modelnya pak kalau menurut gue ya cuman gara-gara ada mata-mata kayak gitu tuh matanya nyala-nyala kayak gitu tuh tuh anjir keren banget anjir sumpah dan kalau kalian mau lihat B5-nya B5-nya tuh ya begini temen-temen dia kayak biasa aja sih sebenarnya sih ya dia dia ya ya pakai bajunya diganti gitu ya ternyata yang baju-baju diganti ya itu apa jadi B6 dia baju balik lagi gua kira untuk menghindari copyright anjir ternyata biar beda gitu temen-temen ya mungkin yang yang pada diganti-ganti bajunya mungkin nanti apa ya mungkin ada B6-nya mungkin yang B5-B5 nih banyak nih B5-B5 aduh imagine belum kelot dong nah ini kayak Samurai X nih nih Samurai X kan dirubah juga nih B5 nih ya jadi mungkin nanti ada B6-nya tapi yang yang emang bener-bener Samurai X gitu bajunya ya jadi ya kayak begitulah temen-temen ya so ya ya udah sekarang kita akan coba aja ngeliat si Megumin B6-nya temen-temen ya kita sekalian ntar bandingin sama Madara kita bandingin sama Jiren juga sekalian temen-temen ya so ya let's go kita langsung aja ke tempat training ya temen-temen ya oke temen-temen so ya ini dia Amegumin temen-temen ya gila keren banget tongkatnya keren matanya keren emang wangi-wangi emang nggak ngerti lagi gua kayak dia untuk harga spawnnya doang temen-temen ya Rp9.000 ya jadi ini kayaknya bisa disamain sama Yugi kemarin Yugi kemarin Rp8.000 coy eh Rp8.500 ya Rp8.500 ini Rp9.000 jadi kita akan coba bandingin dua itu temen-temen ya karena kalau Madara Madara Rp5.000 sih memang sih ntar ya ntar kita bandingin juga lah oke sama Jiren juga kita bandingin sekalian jadi kita lihat yang mana yang paling worth ya temen-temen ya karena ini B6 semua nih dan ini kalian bisa spawn dari banner Z ini bisa spawn dari banner Z tapi yang ini si Jiren ini kalian nggak bisa evolve ya nggak bisa evolve jadi kalian mesti dapetin dari B6 oh ya kita langsung aja pakai Megumin dia ground ya dia ground unit gua kira dia bakal jadi air unit tapi tidak ground unit temen-temen ya masih ground unit so ya that's it men Megumin gila dan dia elemennya api cuy alright oke kita akan lihat langsung cuy animasinya by the way nyalain dulu ya nyalain langsung kita kita keluarkan aja temen-temen ya kita lihat animasinya kayak gimana Megumin apakah langsung Eggless Explosion gimana nih ya dia range-nya lumayan bagus sih awal-awal 40 ya enggak coy ini kok nggak ada suara sih buset dah nggak ada suaranya ya uh SPNnya gede banget pak ini nggak ada suaranya apa gimana dia nggak ada suaranya loh temen-temen apa 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 gue yang salah enggak nggak ada suaranya ini kalau kalian perhatikan ya dia dia emang nggak ada suara yang gue ada nih nah itu tuh tuh ada tuh ada suara tapi kecil banget gitu temen-temen ya oke ya gila damage awalnya 34.000 pak 34.000 SPNnya cuma 9 ya sayang banget pak sayang SPNnya 9 range-nya 40 not bad lah awal-awal range 40 itu not bad temen-temen ya dan ya bagus lah pokoknya lumayan bagus lah temen-temen ya oke sekarang kita langsung aja co upgrade yang yang pertama temen-temen ya upgrade pertama itu 10 range yang nambahnya ya lalu nambah 35.000 damage lagi dan harga 10.000 wani bagus nih anjir waduh gila awal-awal aja baru upgrade pertama 69.000 Pak kita bandingin sama Yugi deh yuk bandingin sama Yugi gua akan taruh Yugi ya temen-temen ya gua taruh Yugi sebelahnya deh ya kita ini harganya dia harganya 8500 awal-awal lalu kita upgrade aja yang pertama 3000 temen-temen ya ya kalian bisa lihat temen-temen jauh banget ya jauh Pak jauh-jauh ini harganya tapi 20.000 dia awal-awal aja udah 20.000 Pak ya upgrade pertama aja dia langsung udah ngabisin 20.000 gitu kan ini 9.000 udah 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 hampir 20.000 lah temen-temen ya oke langsung kita upgrade aja sih upgradenya ternyata nggak banyak-banyak banget kalian bisa lihat tuh ya upgradenya sedikit ya kita langsung aja upgrade selanjutnya dia nambah 10 range lagi nambah 60.000 damage ya dan harganya 25.000 oke udah kapan jadi R ya bisa jadi R nggak sih gila demikian udah 129.000 Pak Wow oke ini demikian udah udah 129.000 dong gila gokil Pak oke kita upgrade langsung aja temen-temen ya update yang ketiga nambah 10 range lagi nambah 100.000 damage dong 100.000 damage dan 55.000 cuman harga upgrade-nya Pak murah Pak murah ya mummerah imagine eh tunggu itu kuat nggak di belakang coq kuat nggak sih kuat lah ya masa nggak kuat sih nggak mahal-mahal banget temen-temen ya mahal tapi nggak semahal kayak Yugi Jiren gitu kayaknya sih kita coba aja deh upgrade yang keempat temen-temen ah iya kan upgrade yang keempat nih upgrade yang keempat nambah 10 range 250.000 damage harganya 100.000 Pak wah iya ini murah ini murah sih 100.000 oke oh no 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 yang terakhir mahal oke yang terakhir mahal anjir imagine ini ini harganya udah 200.000 sekarang ya dan damage-nya udah 479.000 level 1 imagine level 1 gokil sih gokil sih gokil 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 oke kita langsung aja co upgrade yang terakhir temen-temen ya karena dia dia nggak ada nggak ada perubahan serangan dari tadi cuy nggak ada animasi yang berubah temen-temen jadi masih sama aja jadi kita langsung aja ke upgrade yang terakhir nih ya temen-temen ya nambah 10 range lagi gila range-nya lumayan gede sih range-nya gua approve banget sih 90 tuh udah bagus ya walaupun SP-nya 9 nggak apa-apa lah SP-nya 9 damage-nya segini gitu kan gaming gitu cuman sayangnya dia ground kayaknya ya cuman nggak tau sih explosion special ini apa gua nggak tau sih mungkin nanti nanti kita lihat deh oke kita upgrade dulu aja nambah 10 range 800.000 damage wow gila nggak sih damage-nya gokil Pak explosion plus special ini dua nih ya plus explosion plus special nih waduh nih nih dua nih gua nggak tau apa nih mungkin jadi air unit maybe kita nggak tahu harganya 1,5 juta Pak ya yang terakhir emang harganya mahal 1,5 juta gila sih oh sayang banget dia nggak jadi air unit sayang sekali tapi lihat circle AOE-nya oh my god circle AOE-nya so big cuy so big temen-temen ya dan dia harganya nggak nyampe 2 juta dong kalian lihat tuh harganya nggak nyampe 2 juta dong cuma 1,8 lah 1,9 harganya Pak nggak nyampe 2 juta dibandingin sama Yugi kita naikin Yugi sampai full upgrade temen-temen ya nah kalian bandingin sama Yugi kalian bisa lihat tuh ya memang damage-nya kalah Pak damage-nya memang kalah tapi range-nya jauh gitu kan udah gitu circle AOE-nya pun lebih gede megumin jauh gitu kan udah gitu nih skillnya eksplosif coy ya skillnya eksplosif ini bentar kayaknya akan gua naikin kayaknya 3,5 ini kurang nih langsung mati nih gua pengen tahu Pak Coba gua bikin 10 juta temen-temen ya gua bikin 10 juta apakah dia langsung mati kalau kena eksplosif ya dan kita bikin air unit akan cek sekalian apakah dia bakal kena juga apa enggak nih air unit nih yang penting nih air unit Pak kita lihat air nah air temen-temen ya kita langsung spawn semua kita coba sekiranya dulu gua udah lupa dia cuma donong apa dia bukan buka hybrid jadi udah kita coba aja kita langsung coba X cosions apa tuh eksplosif begitu anjir ob nom 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 vomom kon nom 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 Un Oke eh eh seperti nggak kena air yuk ya Enggak Oke air unitnya ee kenapa eweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweew 2 Eh kenapa enggak sih tuh? Kok darahnya kayak berkurang nih? Kagak sih. Kayaknya enggak sih. 14M anjir. Emang gue 14M gue taruh ya? 10M perasan kok ini 14M sih anjir. 14M, oke. Gue enggak tahu kena aerial apa enggak. Kayaknya enggak sih. Kita coba lagi. Kita coba, kita coba. Kita coba lagi apakah dia kena aerial. Kayaknya enggak sih. Tapi darahnya kayak berkurang ya. Coba kita pakai lagi. Explosive. Explosive ini aneh ya. Rada aneh ya. Ada kayak bintang-bintang gitu. Tapi keren sih. Tapi keren, keren, keren. Explosionnya keren banget. Anjir kalian bisa lihat gak sih? Boom. Oh berkurang pak. Berkurang pak. Berkurang, berkurang. Berkurang teman-teman ya. Berarti dia kena air unit juga pak. Dia kena air unit juga. Imagine guys. Imagine kena air unit juga. Oke padahal dia ground loh ya. Dia ground unit. Tapi skill eksplosifnya itu bisa kena yang air juga. Tapi sayangnya damage-nya kecil ya. Kayak cuma 3. Enggak sih. Gede sih 3M sih. 3M itu tanpa di buff. Itu gede teman-teman ya. Jadi kalau di buff. Wah ini GG Gaming nih pasti nih. Dan gue pasti akan tembus nih. Kita pakai Jiren dulu di belakang nih ya. Kalau kalian bandingin sama Jiren nih ya. Jiren SPA 12. Range-nya 100. Lebih gede dari Megumin. Damage-nya juga lebih gede dari Megumin. Jauh. Dan harganya juga gak beda. Jauh sama Megumin. Gue bingung sih. Tapi Megumin SPA-nya 9 Pak. Ini 12. Jadi lumayan tuh. 3 detik itu lumayan teman-teman ya. Ya beda sih. Mesela beda sih. Ini air unit yang itu ground unit sih. Cuman harganya mirip-mirip sama. Damage-nya jauh. Range-nya juga beda dikit doang sih. Ya range-nya dikit. SPA-nya lumayan. 3 detik itu lumayan banget. So ya. Kita langsung lihat lagi aja. Kalau kena yang ground unit. Apakah lebih gede damage-nya? Kita bilinya boss deh. Oke. Ini boss ya. Boss Pak. Let us see animasi kayak gimana. Uh gila animasi kece. Animasi ledakannya kece ya. Cuman nih. Lu mengganggu tuh gak? Ya tuh. Tuh 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 tuh. Animasi kalian bisa lihat ya. Ledak-ledakan kayak gitu cuy. Gege sih. Gila sakit banget anjir. Itu boss loh. Gokil. Gokil bossnya. Anjir darahnya 10M kurang Pak. Darah 10M kurang Pak. 10M sangat easy ya. 10M sangat easy. Gue bikin 20M sekalian oke. 20M. Kita akan langsung aja. Pakai explosive lagi nih. Explosive bentar lagi udah bisa nih. Kalau udah bisa kita pakai lagi oke. Oke cuy. Sekarang kita coba explosive lagi. Apakah langsung mati nih ya. Apakah langsung mati. Explosion. Oh langsung hilang tuh ya. Dan langsung hilang. Oke damage-nya ternyata gak gede-gede juga sih. Explosive-nya ya. Lumayan lumayan. Not bad not bad. Kita pakein on wind dulu deh. Kita pakein mamang on wind temen-temen ya. Kita pakein mamang on wind gitu kan. Gue taruh disini. Kita lihat damage dia berapa Pak. Damage dia full berapa temen-temen ya. Ini sorry-sorry ini mengganggu banget ya. Cuman ya kita kan ngebandingin gitu kan. Kita langsung aja. Shinzo. Sasah. Geo. Kita lihat Pak damage-nya berapa Pak. Oke. 3,8. Hampir 4 juta. Dibandingin sama Yugi. 7 juta. Hampir 7 juta Pak. Oke jauh sih. Jauh ya temen-temen ya. DPS-nya jauh sih kalau menurut gue ya. DPS-nya jauh. Dibandingin Yugi. I don't know. Ya kalian pilih sendiri ya. Antara bagusan Yugi. Atau bagusan si Megumi nih. Karena skill-nya kayaknya hampir mirip-mirip nih. Iya gak sih? Skill-nya nih kayaknya hampir mirip-mirip nih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue kayaknya hampir mirip-mirip. Tapi ribetnya Yugi emang kalian harus gacha. Sedangkan ini gak. Dan dia cooldown-nya gak lama-lama banget. Kalian bisa langsung pake lagi gitu kan. Dan dia kena air unit juga. Ini. Gue gak tau kena sih kayaknya sih. Skill Exodia juga kena air unit sih. Harusnya temen-temen ya. Cuman ini SP-nya 9. Lumayan sih. Lumayan lumayan temen-temen ya. Wangi-wangi juga gitu kan. Damagenya hampir 4 juta. Level 1. Itu lumayan sih. Hampir 4 juta level 1 loh guys. Bayangin sama Madara nih. Kita bandingin sama Madara. Madara kalau gak salah 1 jutaan juga deh. Iya kalau gak salah 1,2. 1,4 maybe. 1,2. 1,4 ya. Dia level 100. Oh iya bener 1,4. 1,4 SP-nya 6. Range-nya 140 ya. Emang ini gokil Madara. Range-nya oke. Cuman dia sayangnya gak ada skill aktifnya. Oke. Gak ada skill aktifnya. Dan ini level 100 pak. Level 100. Megumin gak level 1 aja. Udah mau hampir semadara temen-temen ya. Cuman Madara emang SP-nya lebih bagus. Range-nya lebih bagus. Dan dia hybrid pak. Itu yang bagus ya. Sedangkan si Megumin ini tidak nih. Walaupun skill-nya kena air unit. Tapi dia bukan hybrid cuy. Dia tetap ground ya. Oke. Oke sih. Gak jelek sih menurut gue temen-temen ya. Kalian bisa lihat nih. 4,2 juta level 100. Ini 4 juta. Ini kalau level 100 juga. Gue yakin damage-nya udah di atas 6. Udah di atas 6 pak. Udah di atas 6. Level 100. Ini pasti udah di atas 6 pak. Ini. Wah ini lagi. Udah gak usah tanya. Ini mah udah tembus 10 pak. Udah tembus 10 ini. Gue yakin banget tembus 10 ini. Gila. Sekarangnya udah 7 tuh. Hampir 7 level 1 ini Jin. Ya. Kalau menurut gue masih worth it on Yugi sih. Masih worth it on Yugi. Yugi walaupun SPA-nya lebih kecil ya. SPA-nya lebih kecil. Range-nya jauh lebih kecil ya. Range-nya walaupun lebih kecil. Circle AOE-nya juga jauh lebih kecil. Cuma damage-nya gede banget gitu kan. DPS-nya gede gitu temen-temen ya. Sedangkan Megumin. Oke. It's oke. Explosive-nya bagus temen-temen. Explosive-nya bagus. Kita lihat lagi explosive-nya. Explosive-nya bagus temen-temen kalian bisa lihat ya. Gila nih. Kalau kalian main infinite ya. Terus kalian menyalakan efek. Itu kalian kayak kena buta anjir. Kayak kena flashbang tau gak. Dan enak ya temen-temen. Gue baru nyadar ya. Megumin tuh enaknya dia bisa di-spam. Jadi kalau kalian punya. Anggaplah kalian punya 5 Megumin. Nggak kalian bisa pakai explosive terus-terusan Pak. Bayangkan Pak. Kalian bisa pakai explosive terus-terusan. Itu GG sih. Itu GG. Lumayan GG temen-temen ya. Dibandingkan Yugi. Skill-nya bagus ini nih. Kalau menurut gue. Walaupun simple. Cuman ya cuman ledakan gitu doang. Simple banget sumpah. Simple banget. Cuman skill-nya bisa di-spam gitu kan. Nah itu yang bagus. Ah sayang banget nih Yugi ini ya. Aduh. Semoga ntar Yugi dibikin bagus lagi ya. Tolong ya. Tolong ya. Please. Nih Yugi bagus soalnya nih anjir. Circle AOE-nya dibikin lebih gede gitu lah. Please. Kalau Circle AOE-nya lebih gede. Ini OP banget Pak. Sumpah Pak. Circle AOE-nya lebih gede aja. Ini OP banget sumpah. Nggak bohong. Soalnya ya. Yaudah temen-temen. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat si Anan yang udah gue pinjemin akun ya temen-temen ya. Thank you. Buat yang udah nonton. Dari al sampai akhir. Like sih jangan suka. Dislike kalau nggak suka. Subscribe sih jangan mau. Nggak usah apa-apa. Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya. Bye-bye. Tau. BABY 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 BAB